Hidup Palestina, Hidup Indonesia, kampus kesaliman! Kemerdekaan Palestina, Kemerdekaan Palestina, Kemerdekaan Palestina! Tuluhan warga menggelar aksi damai menyuruhkan kemerdekaan Palestina di depan Monumen Mandala Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Jumat, 29 April 2022, sore. Tuluhan warga itu mengatasnamakan diri Aliansi Solidaritas Palestina. Mereka terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, hingga anak kecil. Aksi solidaritas diisi dengan kegiatan pembacaan orasi menentang penjajahan yang dialami warga Palestina selama tuluhan tahun ini. Mereka juga membentukkan beragam selebaran aspirasi atas penjajahan di Palestina. Juru bicara aksi, Khusnul Yakin mengatakan, aksi damai itu bertujuan menunduhkan kepedirian bangsa Indonesia kepada bangsa Palestina yang terjajah. Palestina masih terjajah sampai saat ini. Oleh karena itu kita bangsa yang punya moral dan kesadaran untuk menentang kezaliman. Untuk itu Keni melakukan aksi mendukung Palestina, kata Khusnul. Khusnul berharap aksi damai dukungan terhadap Palestina itu juga mengalir deras dari seluruh dunia bukan hanya dari Indonesia. Apa yang diunggarkan tadi kita punya anak-anak itu artinya adalah Dan kalau kita tidak tahu maknanya, itulah makna daripada apa yang tadi diserukan oleh anak-anak tercinta kita. Saya memaknai spiritual, saya memaknai bulan suci Ramadan dengan kuasa mencapai ketakwaan adalah kemanusiaan, adalah kemerdekaan. Karena itu spiritual adalah kemanusiaan, ketakwaan adalah kemanusiaan. Ayat suci Al-Quran mengatakan, Siapa yang membunuh satu jiwa, siapa yang membunuh satu manusia, ibaratnya dia telah membunuh seluruh manusia. Israel tidak mengenal anak kecil, Israel tidak mengenal orang tua rentak, Israel tak mengenal pemuda-pemuda, Israel tak mengenal orang-orang dewasa, semuanya dibantai, semuanya dialirkan darahnya. Kita, apa yang kita dapat lakukan? Hari ini kita berkumpul sebagai pertanda bahwa kita bukan karena berpuasa hanya untuk asik dengan kuasa kita. Bukan kita bersalah karena asik dengan spiritual kita. Tapi puasa ketakwaan karena kemanusiaan, salat, ibadah, semuanya karena kemanusiaan. Karena kemanusiaanlah Tuhan menciptakan paling mulianya di alam ini. Hei guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Celebih, makasih, oke! Dadah!